Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel cerita kita official Channel yang membahas tentang seputar dunia internet Baik kawan-kawan Jadi di video kali ini Saya akan membahas kembali Sebuah router ya Dengan produkan Totolink Dengan modelnya A720R Ini untuk routernya Di video sebelumnya Saya sudah menyetting router ini menjadi mode router ya Atau mode gateway Nah kemudian di video kali ini Saya akan menyetting router Totolink A720R ini Sebagai akses point poceran ya Nah yang nantinya router ini akan saya simpan di salah satu warung Jadi untuk penjualan pocer ya Nah lalu bagaimana kah untuk cara settingnya Nah jadi untuk cara settingnya Pastikan perangkat kita sudah terhubung dengan nama wifi yang akan kita setting Nah di kesempatan kali ini Saya sudah terhubung ya Dengan nama wifi yang akan saya setting Untuk nama wifi nya adalah Totolink A720R Nah kemudian Saya akan masuk ke aplikasi Chrome Jika tidak ada aplikasi Chrome Silahkan kalian masuk Lewat browser yang ada di handphone kalian Nah kemudian Silahkan masukkan alamat domain Atau alamat IP default untuk routernya Nah di kesempatan kali ini Saya akan masuk lewat alamat domainnya saja Oke Setelah tampilannya seperti ini Silahkan masukkan untuk password loginnya Nah untuk password loginnya Untuk bawaannya itu adalah admin Nah untuk time zone nya kita lewati ya Kita tekan exit saja Nah setelah itu Silahkan kalian pilih operation mode Nah untuk bawaannya itu berada di posisi gateway mode ya Atau mode router Nah karena kita akan menjadikannya sebagai access point poceran Jadi kita pilih untuk bridge mode Yang ini Nah kemudian tekan confirm Nah disini Karena untuk routernya itu router dual band ya Jadi Untuk tampilan ini Kita harus menyesuaikan network name atau SSID Serta encryption nya atau Sunday nya Pada frekuensi 5 GHz Nah jika kita tidak akan menggunakan untuk frekuensi 5 GHz nya Kita matikan saja ya Kita tekan yang ini Nah jadi kita tidak akan memakai untuk Frekuensi 5 GHz nya Nah kemudian Kita tekan next Nah disini Kita sesuaikan terlebih dahulu ya Untuk Nama wifi nya Yang untuk frekuensi 2,4 Nah untuk encryption nya Kita biarkan ya Seperti itu Jadi tidak ada password nya Nah kemudian kita tekan save Nah silahkan kalian tunggu dulu Sampai proses penyimpanan Untuk settingan nya selesai Oke Karena untuk nama wifi nya Sudah kita sesuaikan tadi ya Jadi kita harus Menghubungkan ulang Dengan nama wifi yang sudah kita buat tadi Kita sambungkan Nah karena ini untuk mode AP ya Akses atau akses point poceran Jadi untuk masuk lagi ke halaman Setting nya Kita harus memasukkan alamat IP di pohon nya secara manual ya Nah kita tekan Tanda I yang di pojok kanan ini Nah kemudian kita ubah Pengaturan IP nya Dari DHCP ke static Nah ini kita masukkan untuk Alamat IP Handphone kita Kemudian masukkan untuk alamat IP di pohon Router nya Oke setelah disesuaikan ya Kita kembali lagi ke Ini kita refresh Kita kembali ke Chrome ya Nah masukkan ulang untuk Password login nya Oke jadi ini kita sudah masuk kembali ke Tampilan Setting nya Nah yang Lebih enak itu di Router ini Jadi kita tidak usah menyesuaikan Untuk IP LAN nya Atau untuk DHCP nya Jadi yang seharusnya itu kan Untuk DHCP itu kita matikan ya Nah di router ini Dan di router Firmware ini Kita tidak usah Untuk penyesuaikan DHCP nya ya Kita bisa langsung menancapkan Untuk Kabelannya Tanpa harus kita Menyetting DHCP nya Kita akan coba lihat dulu ya Untuk IP LAN nya Kita tekan saja Pindah ke Mode PC Ini kita konfirmasi Kita masuk ke menu Wireless Nah ini untuk Tampilan Nama WiFi nya ya Disini kita bisa menyesuaikan Disini kita bisa menyesuaikan Untuk Region nya Band mode yang mau dipakai Channel bandwidth nya Dan Channel nya mau pakai auto Atau mau pakai yang berapa Nah kita masuk ke menu Network Nah jadi Karena ini Ape poceran ya Jadi Ini tampilannya Untuk Settingan Potlan Nah disini kita sudah Memakai network nya mode auto ya Jadi kita tidak usah menyesuaikan Untuk Alamat IP Router nya Jadi ini sama dengan Kita menggunakan mode Dynamic IP ya Di Mode Router Jadi kita tidak usah Menyesuaikan untuk Alamat IP nya Oke kawan-kawan Jadi di video kali ini Saya cukupkan sekian Namun mudah-mudahan Video kali ini bisa memberikan manfaat Buat kawan-kawan semuanya Sampai berjumpa kembali Di video saya yang selanjutnya Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh